PT. Bank Negara Indonesia dan BNI Syariah, perusahaan atau anak perusahaan terus meningkatkan sosialisasi dan aktivasinya di kalangan pelajar. Semua tingkat pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini atau paut hingga tingkat penengah atas menjadi sasaran sebagai upaya meningkatkan literasi keuangan di kalangan pelajar. Acara peluncuran tabungan simpel berlangsung sangat meriah dengan dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mulyaman Hadad, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf dan Direktur Utama BNI Ahmad Baikuni. Tabungan simpanan pelajar ini ditargetkan akan menjaring semua tingkatan pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini paut hingga ke tingkat menengah atas. BNI telah menjalin kerjasama dengan 86 sekolah dan berharap dukungan pihak sekolah dan pemerintah daerah untuk mensukseskan program ini agar para pelajar dapat lebih senang dan lebih rajin menabung. Acara yang dihadiri oleh lebih dari 500 siswa, guru dan kepala sekolah yang sudah memiliki perjanjian kerjasama dengan BNI dalam pembukaan tabungan simpel selain diisi oleh penanda tanganan kerjasama antara BNI dan BNI Syariah dengan sekolah, acara ini juga dimeriahkan hiburan musik dengan berbagai games interaktif yang melibatkan para siswa. Menurut Direktur Bank BNI Ahmad Baikuni, peluncuran tabungan simpanan pelajar ini untuk memberi pendidikan kepada anak-anak sejak usia dini agar mereka lebih suka menabung. Anak-anak sejak usia dini agar mereka lebih suka menabung, itu sejarah utamanya. Terus ini anak-anak ini mulai menabung ini dari usia menabung? Dari usia paut, pendidikan anak usia dini, yaitu mulai dari SD. Dengan perlihatan antusiasa yang besar, saya optimis ya. Mudah-mudahan budaya menabung tubuh dan kebari-kebari itu sesuatu yang menubuhkan hidup. Apa sikap yang harus memiliki, ya? Terima kasih.